Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Masihkah diantara kita yang enggan bersolawat kepada Nabi kita Yaitu Nabi Muhammad SAW Yang padahal dengan bersolawat itu menjadi salah satu bukti cinta kita kepada Nabi kita Dimana beliau juga sangat mencintai kita Dikisahkan di akhir hayat beliau Beliau sangat mengkhawatirkan umatnya Umatnya yang padahal belum pernah beliau lihat Begitu juga dengan kita yang belum pernah melihat Rasulullah SAW Tapi beliau begitu khawatir atas umatnya Jadi salah satu refleksi dari kecintaan seseorang kepada baginda Nabi Muhammad SAW Adalah membaca salawat untuk Nabi Hal ini dipertegas dalam Al-Quran Surat Al-Ahza ayat 56 Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Hai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanmu Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Bersolawat artinya jika datangnya dari Allah untuk Nabi Berarti pemberian rahmat Dari malaikat berarti permintaan ampunan Dan jika dari orang-orang mungkin berarti berdoa supaya diberi rahmat Salawat sangat banyak manfaatnya Salawat memiliki banyak keutamaan Salawat memiliki banyak keutamaan Yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengamalkannya Di antaranya yang pertama adalah Dikabulkannya doa Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila salah seorang di antara kamu membaca salawat Hendaklah dimulai dengan menagukan Allah azza wa jalla Dan memujinya Setelah itu bacalah salawat kepada Nabi Dan setelah itu Barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Termizi Dan yang kedua Dijanjikan pahala berlipat Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang bersolawat kepada aku sekali Maka Allah akan bersolawat untuknya sepuluh kali Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Anasai Yang ketiga Diangkat derajatnya Barang siapa di antara umatku yang bersolawat kepadamu sekali Maka Allah menuliskan sebaginya sepuluh kebaikan Menghapuskan diri-dirinya sepuluh Dari dirinya sepuluh keburukan Meninggikannya sebanyak sepuluh derajat Dan mengembalikan kepadanya sepuluh derajat pula Hadis riwayat Ahmad Keempat Dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad s.a.w. Bukankah ini impian kita? Pasti iya Manusia yang paling berhak bersamaku Kata Rasulullah Pada hari kiamat Ialah yang paling banyak membaca solawat kepadaku Hadis riwayat Tirmizi Dan yang terakhir adalah Mendapatkan syafaat Nabi Muhammad s.a.w. Ini yang kita impi-impikan Bahwa kita ingin sekali mendapatkan syafaat Nabi Muhammad s.a.w. Semoga kita adalah orang-orang yang tergolong Rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. Di akhir kela di mana di yaumil akhir nanti Hanya Nabi Muhammad s.a.w. Satu-satunya Nabi yang bisa mendapatkan Di mana di yaumil akhir nanti Hanya Nabi Muhammad s.a.w. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!